Pekan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat ditunda hampir satu tahun lantaran pandemi COVID-19. Ajang olahraga paling bergensi di tingkat provinsi ini diselenggarakan 4 tahun sekali dan seharusnya berlangsung pada tahun 2022. Penundaan pelaksanaan PORPROV ke-6 Bangka Belitung ini membuat sejumlah cabang olahraga harus dilaksanakan sebelum pembukaan seremonial PORPROV ke-6. Pasalnya, pekan olahraga Provinsi tahun ini banyak berbenturan dengan jadwal kejuaraan olahraga lainnya, terutama di tingkat nasional. Kenapa ada beberapa cabur yang dilaksanakan sebelum? Karena memang idealnya PORPROV ini tetap dilaksanakan dua tahun sebelum PON, tetapi karena beberapa hal makanya dimundurkan menjadi satu tahun sebelum PON dan kita banyak tabrakan dengan kegiatan babak kualifikasi PON. Ada kejurnas, ada zona wilayah, karena itu mau nggak mau ya kita harus bergeser. Kerepotan? Ya kerepotan. Yang pasti pengprov cabur yang banyak kerepotan. Kenapa? Ada beberapa cabur yang malahan seperti sepeda begitu selesai bertanding mereka langsung pergi ke Lubuk Lingga untuk kejurnas ABK PON gitu kan. Dan ada beberapa cabur yang lain juga yang ya seperti itu, tenis kemarin begitu selesai bertanding langsung berangkat untuk bapak kualifikasi PON juga. Ajang Pekan Olahraga Provinsi Bangka Belitung ini menjadi salah satu wadah KONI untuk menjaring atlet-atlet potensial agar dibina dan dikutsertakan pada ajang olahraga di tingkat nasional. Dari Bangka Barat, Tim Liputan TPRI Bangka Belitung melaborkan.